Intro Salam IT News Jumpa lagi di program berita kami Hari ini kami akan informasikan tentang menurut jurubicara Kongres Uyghur Dunia Dilsat Resit Pihaknya mereka menerima informasi langsung dari Uyghur Xinjiang bahwa Kabupaten Chiasi di Serikasgar Xinjiang sudah lebih dari 10 hari tidak mendapat pasokan makanan. Pihaknya mengharapkan dunia memperhatikan kehidupan dan nasib memilukan para tahanan di kem-kem konsentrasi di sana. Mari simak berita selengkapnya. Jurubicara Kongres Uyghur Dunia Dilsat Resit menyatakan bahwa bersamaan dengan komunitas internasional memperhatikan epidemi Tiongkok tidak boleh mengabaikan nasib jutaan Uyghur yang ditahan di kem-kem pendidikan ulang. Warga Uyghur menghadapi ancaman langsung infeksi skala besar dan kelaparan Dirichati menegaskan bahwa penemunya Wuhan membuat banyak daerah di Xinjiang yang menutup kota dan menutup jalan dan unit usaha berada dalam keadaan setengah lumpuh. Lalu bagaimana caranya penyediaan makanan secara normal di kem konsentrasi dapat dicapai informasi tentang Kabupaten Ciasi tidak ada pasokan makanan sudah lebih dari 10 hari. Meskipun Kongres Uyghur Dunia pada dasarnya telah mengkonfirmasi, tetapi karena Komunis Tiongkok memblokade berita situasi konkret masih harus dikonfirmasi. Dirichati berharap organisasi kesehatan dunia WHO dapat mengirim utusan untuk menyelidiki dan memverifikasi masalah itu Kongres Uyghur Dunia sangat khawatir tentang keselamatan orang-orang Uyghur yang ditahan di kem konsentrasi Tiongkok Yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa Komunis Tiongkok menyembunyikan kondisi sebenarnya dari seberapa banyak orang yang terinfeksi epidemi demi stabilitas politik kata Dirichati Lebih jauh Dirichati menjelaskan bahwa kondisi kem konsentrasi itu sendiri sudah sangat buruk kondisi toilet sangat buruk dan kurangnya peralatan sanitasi dan densifeksi. Kongres Uyghur Dunia sangat khawatir bahwa jika terjadi infeksi itu dapat membawa situasi yang tidak terkendali Di bawah prevalensi epidemi Komunis Tiongkok terus memaksa warga Uyghur untuk bertindak sebagai apa yang disebut solidaritas dan alat propaganda politik yang harmonis Dirichati menjelaskan misalnya sebuah video online menunjukkan pra-dokter Xinjiang mengajar pasien untuk menari di rumah sagit Fang Chang Wuhan Kami perhatian dengan keselamatan staff medis orang Xinjiang yang dipindahkan secara paksa ke Wuhan Kata Dirichati Menurut sebuah laporan China News Service pada 3 Februari Pengadilan Tinggi Xinjiang mengeluarkan langkah-langkah untuk menghukum rumor Dirichati percaya bahwa jika pemerintah Komunis Tiongkok mengadopsi informasi transparan dan membiarkan orang-orang memiliki hak untuk tahu maka Komunis Tiongkok tidak perlu takut dengan rumor yang terjadi Justru mereka yang disebut semua informasi relevan yang diberikan oleh rumor akhirnya dikonfirmasi itu adalah status quo yang sebenarnya Kata Dirichati Sekarang epidemi telah menyebabkan kepanikan yang serius di daerah setempat dan pihak berwenang telah mengadopsi karantina wajib Kabupaten ke kabupaten kota ke kota isolasi desa ke desa orang-orang tidak diizinkan untuk bergerak satu sama lain dan orang-orang tidak diizinkan untuk berkumpul satu sama lain Langkah-langkah paksaan penutupan kota telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah Tiongkok telah menyembunyikan epidemi Menurut Dirichati Jika pihak berwenang mengambil langkah-langkah darurat aktif dan efektif epidemi tidak akan mencapai Uyghur area tempat tinggal tidak akan menyebabkan isolasi paksa di area tersebut dan muncul situasi panik dari orang yang berjalan karena dilarang Seorang warga Uyghur yang melakukan bisnis di Jerman memberitahu bahwa banyak orang Uyghur mengatakan satu hal kepadanya bahwa Komunis Tiongkok memindahkan sekitar 13.000 hingga 15.000 orang Wuhan ke Xinjiang untuk diisolasi Sekarang berita itu belum dapat dikonfirmasi Dirichati juga menyebutkan bahwa seseorang telah memberikannya informasi semacam itu tetapi situasi yang spesifik mereka belum pahami Kami menyuruhkan Palang Merah Internasional untuk mengirim pejabat ke Xinjiang untuk mempelajari tentang meluasa penyebaran virus Corona baru Wuhan secara lokal kata Dirichati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!